Oke, ini tampilannya. Kalian bisa masukkan username kalian dan password kalian. Oke, di sini saya akan menggunakan akun mahasiswa yang sudah menyelesaikan PKL, karena syarat dari tugas akhir ini adalah telah menyelesaikan PKL. Ini hanya demo, jadi tidak berpengaruh ke akun aslinya. Oke, ini tampilan dari level mahasiswa. Ada beberapa menu yang bisa kalian akses. Untuk melihat telah menyelesaikan PKL, kita bisa mengklik PKL. Aplikasi tugas akhir, teman-teman di sini bisa membukanya di Google Chrome. Oke, jika sudah langsung ke tugas akhir, lalu ke pengajuan judul. Di sini ada beberapa informasi penggunaan pada menu pengajuan judul yang harus kalian baca. Untuk mengajukan judul, bisa mengklik tombol ajukan judul. Lalu menuliskan judul apa yang ingin diajukan. Contoh di sini, misalkan pengaruh ekonomi di... Pengaruh ekonomi telah ke pasca COVID-19 di Indonesia. Lalu ini biarkan saja, kemudian tahun ajaran kalian bisa memilih genap 2019 garing 2020. Lalu ajukan. Oke, kalau sudah melihat ini, berarti pengajuan sudah berhasil. Kita tinggal menunggu. Di sini ada beberapa informasi yang harus kalian pahami. Ini nama kalian, perhatikan kembali apakah benar nama kalian. Kemudian di sini ada pemimbing, nanti akan ada. Kemudian penguji. Di sini ada tahun ajaran. Sesuaikan dengan tono ajaran yang kalian anjukan ya. Kalau misalkan sekarang genap, berarti perhatikan apakah ini genap atau bukan. Kemudian pengajuan di sini untuk tanggal pengajuan. Kemudian proses. Ini nanti oleh Kaprodi. Kaprodi akan memproses judul kalian apakah disetujui atau ditolak. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau pending, berarti masih dalam proses verifikasi dengan judul kalian. Nah, perlu diperhatikan. Judul hanya dapat diajukan satu kali. Bisa kita lihat. Kecuali kalau misalkan judul yang kalian ajukan itu tertolak. Kalian bisa mengajukan kembali di sini. Oke, setelah di verifikasi, bisa kalian lihat di sini statusnya ditolak. Berarti kalian bisa mengajukan kembali. Kalian bisa mengklik seperti awal. Menuliskan judul apa. Nah, perlu diperhatikan di sini ada catatan ya. Catatan ini wajib kalian baca kenapa judul kalian ditolak. Dan kenapa harus direvisi. Di sini kan judulnya berarti terlalu luas. Berarti kita ubah saja. Misalkan, ini contoh. Oke, kemudian rajukan. Kita tunggu. Seperti awal tadi. Ini masih pending. Oke, di sini judul sudah diterima ya. Oleh KPS. Dan ada catatan melanjutkan. Berarti kalian telah selesai dalam proses penganjuan judul. Di sini, setelah kalian mengajukan judul, ada beberapa tombol yang harus diperhatikan. Ada dua. Yang pertama ini, untuk mengedit data. Nah, ini mengedit data nih, kalau misalkan judul direvisi oleh dosen pemimpin kalian. Kalian bisa mengupdate-nya di sini. Kemudian, di sini ada tombol download. Tombol download ini berfungsi untuk kalian melakukan kesepakatan bimbingan oleh dosen pemimpin 1 ataupun 2. Nah, tapi perlu diperhatikan kembali. Di sini kan pemimpin belum ada nih. Jadi harus menunggu dulu. Oke, di sini sudah terlihat pemimpinnya dan penguji. Nah, setelah terlihat pemimpin dan penguji, kalian bisa mendownload ini. Kesepakatan bimbingan. Bisa klik saja. Oke, ini akan terdownload. Bisa kalian buka. Oke, ini kesepakatan bimbingan. Silahkan kalian cetak. Kemudian, kalian temui pemimpin pertama dan pemimpin keduanya. Lalu tentukan kapan konsultasi bimbingan dilakukan pada hari apa. Untuk ketua, ini pemimpin satu. Kemudian, hari apa untuk pemimpin kedua. Sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu ini, ini minimal ya. Bisa lebih. Oke, jangan lupa di tanda tangan nih. Oke, jika sudah mendownload dan mencetak dan melakukan kesepakatan bimbingan oleh dosen pemimpin, langkah selanjutnya adalah kalian mengakses menu bimbingan. Nah, di menu bimbingan ini, kalian hanya dapat melihat dan mendownload. Mendownload ini, kalian bisa mendownload lembar konsultasi bimbingan untuk melakukan bimbingan secara offline. Atau melakukan bimbingan atap muka oleh dosen pemimpin baik pemimpin 1 maupun pemimpin 2. Kalian bisa mengklik tombolnya di sini. Oke, jika sudah, kalian bisa buka. Nah, ini adalah lembar konsultasi bimbingan. Ini kalian silakan cetak menggunakan kertas folio. Oke, di sini ada juga informasi yang harus kalian baca. Bimbingan harus setidaknya minimal 8 kali bimbingan, di antara 4 kali dengan dosen pemimpin 1 dan 4 kali dengan dosen pemimpin 2. Dan terdapat tulisan ACC ujian sebanyak 2 buah pada kolom verifasi pemimpin. Nah, di sini maksudnya ini minimal 8 kali ini berarti melakukan bimbingan sebanyak 4 kali. Ini minimal bisa lebih tergantung dosen ya. Kemudian harus diperhatikan kembali untuk melanjutkan ke menu dakter ujian, dan kalian harus mendapatkan ACC ujian sebanyak 2 buah. 2 buah ini maksudnya pemimpin 1 dan pemimpin 2. Dan harus diperhatikan, ACC ujian ini hanya berlaku ketika ada di verifikasi pemimpin. Nanti di sini ada keterangannya apakah ada keterangan ACC ujian atau ACC bimbingan. Jika dosen bersangkutan telah meng-inputkan ke sistem, maka di sini ada hasilnya. Bisa dilihat di tabel kendali bimbingan. Di sini ada data-data hasil bimbingan yang telah di-inputkan. Ada 10. Nah, di sini perlu diperhatikan. Untuk tanggal bimbingan, disesuaikan dengan form bimbingan yang telah kalian download. Kemudian di sini materinya apa, dan dosennya siapa yang meng-inputkan. Di sini ada misalkan contohnya, di sini ada Budestia. Kemudian materinya apa, ACC bab 1 sampai 5, atau tanya kosong. Kemudian perlu diperhatikan di sini ada verifikasi pemimpin. Nah, jika ada keterangan ACC bimbingan, berarti ini hanya proses verifikasi bimbingan. Nah, untuk yang saya bilang tadi, untuk melanjutkan ke menu daftar ujian, harus ada ACC ujian sebanyak 2 buah. Kita perhatikan di sini di verifikasi pemimpin, ACC ujian ada 1, kemudian 2. Nah, ini berarti mahasiswa ini, mahasiswa bersangkutan, dapat melanjutkan ke proses daftar ujian. Dan jangan lupa, di sini ada yang harus kalian perhatikan. Setelah Anda menyelesaikan ujian TA, Anda dapat mendownload detail hasil konsultasi bimbingan yang telah di-inputkan oleh dosen di sistem. Kalian dapat melihatnya di sini, kalian bisa mengklik. Nah, di sini ada datanya, kalian bisa buka. Nah, ini dia datanya, hasil-hasil bimbingan. Kalian bisa download jika diperlukan. Kemudian yang nomor 6, ada download rekomendasi ujian. Nah, ini harus kalian download dan harus kalian cetak. Kalian bisa mengklik di sini. Kalian dapat mendownloadnya di sini. Kalian bisa mengklik rekomendasi ujian TA. Di sini ada akan terdownload, bisa kalian buka. Nah, ini harus kalian cetak sebagai bukti bahwa kalian telah direkomendasikan untuk melakukan ujian tukas air. Oke, itu di menu bimbingan. Telah selesai di menu ini. Kalian dapat kembali di menu ini jika kalian sudah melakukan ujian tukas air. Di sini, di menu bimbingan ini ada dua fungsi. Yang pertama, untuk melihat ACC bimbingan. Kemudian yang kedua adalah melihat ACC revisi dari dosen pembimbing. Perlu diperhatikan di sini di nomor 7. Untuk mendapat form persetujuan cetak, harus ada ACC cetak dari penguji 1 dan penguji 2. Dapat dilihat pada menu revisi. Kemudian di pembimbing 1 dan pembimbing 2 di halaman ini lagi. Itu sama seperti ACC ujiannya. Berarti di sini ada dua ACC cetak. Masing-masing oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nanti akan kita lihat setelah kalian melakukan pendaftaran ujian. Oke, di sini jika telah selesai dan mendapatkan rekomendasi ujian, kalian dapat melanjutkan di menu daftar ujian. Bisa kalian klik di sini. Nah, di sini juga sama ada informasi. Silahkan dibaca dan dipahami. Oke, untuk membuat data ujian, kalian bisa mengklik tombol ini. Kemudian akan diarahkan ke form pengisian data ujian. Lalu dipraktikan kembali, apakah MPM benar, nama, judulnya benar, dosen pembimbing 1 benar, penguji 1 benar, pembimbing 2 benar, dan penguji 2 benar. Dan ketua program studi dan tahun ajarannya. Oke, bisa kalian isi di sini. Ini harinya, misalkan hari Senin, tanggalnya jangan lupa, tanggal, misalkan bulan Juli, tanggal 13, 2020. Kemudian waktu ujiannya, kapan? Kalau misalkan ketika saja di sini. Oke, ini akan berbeda ya. Jika kalian membuka di browser lain di sini, saya menggunakan browser Google Chrome. Mungkin kalau di browser lain, ada keterangan PM dan PM, kalian bisa sesuaikan. Kemudian ruang ujian, bisa dipilih, di scroll ke bawah atau di ketik. Misalkan di Seroja 12, kemudian tanggal daftar ini akan otomatis terisi sesuai dengan yang kalian. Atau kalian juga bisa mengedit. Misalkan, saya datangkan, ini ujian tanggal 13, nih. Ini karena demo. Karena demo yang jadi menyesuaikan dengan tanggal dibuat video ini. Kebetulan video ini dibuat tanggal 31. Kalian juga bisa mengedit, nih. Misalkan tanggal sebelumnya. Bisa tanggal 10, gitu. Bisa tiga hari sebelum melakukan ujian. Lalu, jika sudah diperhatikan kembali, jika sudah benar, kalian bisa klik ajukan. Oke, di sini ada keterangan sukses daftar berhasil. Kalian bisa perhatikan, di sini ada nama kalian, kemudian PM, tahun ajarannya, tahun ajaran berapa, kemudian waktu ujian, tanggal daftar, tanggal ujian, dan gedungnya, gedung apa. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama, verifikasi KPS, tanggal verifikasi, dan nilai tugas akhir. Nah, verifikasi KPS ini dimaksudkan adalah ketika kalian telah selesai melakukan ujian dan kalian telah mengupload. Bisa diperhatikan di sini. Untuk mendapatkan surat keterangan lulus, silakan upload berkas tugas akhir yang sudah terdapat halaman pengesahan yang di TTD Pembimbing dan Ketua Jurusan dan Artikel. Silakan upload dengan mengklik upload berkas dan untuk melihat hasil upload, kalian bisa mengklik tombol yang berwarna merah. Tugas akhir dan tombol oransi ini buat artikel. Dan apabila terjadi kesalahan atau file tidak ditemukan, silakan upload kembali dengan melihat ketentuan. Upload file, ubah nama file dengan MPM masing-masing. Kemudian ukuran maksimal yang diizinkan adalah sebesar 5 MB untuk masing-masing file. Nah itu nanti yang jelas itu untuk verifikasi KPS, ini tanggal verifikasi jelas, tanggal verifikasi KPS kapan. Kemudian di sini ada nilai tugas akhirnya, apakah kalian dapat A atau B atau C. Oke, di sini ada di kolom aksi ada beberapa tombol yang harus diperhatikan. Ini untuk mengedit apabila ada kesalahan, misalkan di hari, di tanggal, atau di waktu dan ruangan. Kemudian di sini ada tombol lihat detail, kalian bisa mengklik di sini data kalian. Baik itu pemimpin 1, pengunjung 2, judul, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tombol untuk melihat-lihat berkas tukar air dan artikel. Oke, itu nanti. Nah, langkah selanjutnya apa? Yang langkah selanjutnya adalah kita mendownload undangan ujian, teman penilaian, dan berita acara. Kalian bisa mengakses di menu download. Di sini ada menu download. Misalkan kalian akses. Nah, di sini, jika sudah berwarna biru, kalian bisa mendownload. Nah, kalau misalkan masih berwarna merah, berarti belum bisa diakses. Kalian bisa mengklik ini, download. Oke, di sini ada 8 lembar. Kalian bisa cetak menggunakan kertas A4. Ini ada 8 lembar. Kalian bisa cetak. Oke, selesai. Di proses daftar ujian. Nah, langkah selanjutnya apa? Kalian lakukan ujian, kemudian kalian lakukan revisi jika misalkan ada data yang perlu direvisi. Nah, untuk melihat hasil revisi untuk pembimbing, kalian bisa melihat di menu bimbingan yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk melihat hasil revisi dari penguji, kalian bisa mengklik tombol revisi. Nah, di sini kalian bisa melihat nih ketua pengujinya siapa, kemudian anggotanya siapa. Ini bisa diakses ya, sebelum kalian melakukan pendaftaran. Nah, jadi bisa melihat-lihat dulu nih siapa pengujinya. Nah, sebenarnya di pengajuan jelulunya sudah ada ya pengujinya siapa. Jadi, kalian nggak kaget lagi pengujinya siapa. Oke, di revisi ini kalian bisa melihat hasil kendali revisi. Oke, sambil menunggu. Nah, ini di menu revisi. Tidak ada batasan ya. Mau satu, mau satu kali, mau dua kali, itu tidak ada batasan. Yang penting, untuk mendapatkan persetujuan cetak, kalian harus ada ACC cetak dari penguji 1 dan penguji 2. Di kolom verifikasi penguji. Ya, wajib ada ACC cetak. Oke, di sini sudah terisi ya untuk revisi. Kalau diperhatikan kembali ada materi revisinya apa, kemudian siapa yang meng-inputkan, dan tangga revisinya apa. Nah, untuk keterangan, di sini ada verifikasi penguji. Oke, berarti kalian sudah bisa mendownload. Belum di sini. Kalau diperhatikan kembali, kita lihat, kita cek di menu bimbingan. Nah, sudah sesuai. Harus ada, ini ya, verifikasi pemimbing di sini. Dan keterangannya adalah ACC cetak arus 2, masing-masing 1 oleh dosen pemimbing. Download. Kalian bisa meng-download di sini. Rekomendasi cetak plus halaman pengesan. Kalian bisa klik ini. Nah, di sini ada keterangannya. Persetujuan cetak laporan tugas akhir. Dipartikan kembali, namanya benar nggak, kemudian PM, prodinya benar atau tidak, kemudian judulnya apa. Di sini ada pemimpin 1, pemimpin 2, dan ketua program studi. Nah, di sini ada alaman pengesan. Nah, judul terus akhir, nama. Ini ada otomatis tengah tangan ya. Jadi, kalian tinggal download dan cetak. Lalu, jangan lupa, ini disimpan di alaman pengesan ini. Kemudian, kalian cetak. Dan jangan lupa minta cap di jurusan. Langkah selanjutnya adalah kalian menunggu ini di berkas fit. Dan di sini ada surat keterangan telah melaksanakan ujian sidang tugas akhir. Silahkan menunggu untuk ketua program studi memverifikasi data. Nah, seperti yang saya bilang, untuk mendapatkan ini, kalian klik menu daftar ujian kembali. Jadi, jangan lupa, kalian upload tugas akhir dan artikel. Oke, untuk mengupload, kalian bisa mengklik ini, upload berkas. Kemudian, di sini akan muncul pop-up yang masing-masing adalah untuk mengupload. Ini untuk berkata dan ini untuk artikel. Maksimum ukuran file adalah 5MB, file yang diperbolehkan hanya PDF. Maksimum juga dengan artikel. File, lalu pilih file-nya. Di sini saya sudah memberikan contoh. Lalu, jangan lupa, klik upload. Tunggu proses upload selesai. Nah, kalau misalkan di sini ada terangga sukses, update, daftar ujian berhasil. Berarti di sini hasil upload kalian sudah selesai. Nah, untuk mengecek, kalian bisa mengklik ini. Warna merah ini untuk melihat berkas tugas akhir. Kemudian yang orange ini untuk melihat artikel. Kalian bisa klik ini. Nah, ini contoh file TA. Dan untuk melihat artikel, yang klik yang warna orange. Oke, jika sudah terlihat, kalian tinggal menunggu KPS memverifikasi data kalian. Apakah file-nya itu sesuai atau tidak. Oke, di sini KPS telah memverifikasi. Di sini ada keterangannya. Yes, kita akan tanggal verifikasinya. Tanggal berapa, jam berapa. Kemudian ada nilai tugas akhir. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti proses tugas akhir kalian sudah selesai. Lalu kalian bisa mengklik kembali di menu download. Nah, di sini akan berwarna biru kembali. Setelah itu kita klik download. Ini akan terdownload, bisa kalian buka. Nah, ini hasilnya. Oke, itu selesai. Mulai dari pengeduan judul, kemudian bimbingan, dakter ujian, revisi. Nah, perlu diperhatikan kembali. Di sini ada informasi. Ini kalian harus baca. Jika misalkan ke depannya ada kesalahan atau gimana, kalian bisa baca ini. Berarti salah saya di mana. Itu kalian bisa pahami. Kemudian juga sama di menu dindingan. Ini silahkan dibaca. Jika misalkan ada kesalahan, kalian perhatikan dulu di sini. Apakah ada kesalahan atau tidak. Apakah sudah benar atau tidak. Nah, misalkan sudah benar, tetapi tidak bisa, kalian bisa menghubungi admin. Kalian bisa mengklik di sini. Kalian diisikan datanya sesuai di dalam kalian. Keluarnya apa, benar apa. Seolah, di sini admin akan membalas secepat mungkin. Begitu juga dengan dakter ujian. Oke, selesai. Selanjutnya apa? Setelah kalian selesai ini, kalian berhati-hati harus, eh, berarti caranya gimana. Seperti pengajuan PKL sebelumnya, kalian selik di wasitanggungan, lalu pilih di skuda, lalu kalian ajukan. Lalu diperhatikan di sini, harus dibaca. Pastikan kembali data yang ada input, sudah benar, kesalahan input tidak dapat dirubah. Nah, ini ini hanya dapat menyempur satu kali jika. Jadi harus diperhatikan. Nah, khusus pengajuan wisuda. Khusus pengajuan wisuda, agar diperhatikan pada pilihan apakah perusahaan Anda meminta laporan tugas akhir. Pilih ya apabila Anda akan mengirim draft atau laporan tugas akhir ke perusahaan yang kalian PKL. Pilih tidak apabila perusahaan tempat Anda PKL tidak menerima. Kemudian setelah semua data sesuai dan benar, silakan klik tombol lanjukan. Oke, ini form-nya. Ini tahun ajaran. Perhatikan kembali nama NPM dan nama lanjutnya untuk apa, nama subinya apa, nama perpus kremisi, contoh misalkan di sini NPM. Nah, di sini ada perusahaan apakah meminta jika ya, kalian bisa mengklik ya. Jika tidak, maka akan muncul di sini nama PKL. ini akan otomatis. Nah, di sini ada keterangan nih, digunakan untuk surat pernyataan. Contoh di sini saya memilih tidak, lalu ajukan. Di sini ada pop-up, apakah sudah sesuai dan benar. kalau sudah klik OK. Oke, ini ada terangannya. Ini seperti PKL, ada verifikasi. Bisa kalian tunggu sampai semua berwarna hijau. Kemudian di sini ada surat pernyataan. Ini khusus untuk tidak mengirim. kalian bisa download. Nah, ini hasilnya. Kalian silakan cetak. Nah, ini hasilnya. Silakan cetak menggunakan A4, kemudian dikasih matrai dan ditanggat tangani. Jangan lupa pemimpin PKL. Oke, kita refresh. Nah, oke, di sini telah selesai. Semua sudah berwarna hijau, berarti pengajuan dan berpastanggungan sudah selesai. Maka, di sini kalian akan mendapatkan tombol download seperti biasa. Di sini ada form bebas tanggungan, bebas pustaka. Nah, di sini ada tambah, ada form distribusi. Pantasan selanjutnya adalah kita membuka buku alumni. Lalu, di sini ada informasi silakan dibaca. Ini untuk cara untuk mengajukan SKL. Ini ada mengajukan SKL. Kalau klik ajukan, ini belum akan bisa sebelum buku alumni terisi. Oke, kita kembali ke alumni. Lalu, tambah alumni. Perhatikan kembali datanya sesuai atau tidak. Kalau sudah, isikan nomor jasa. Kalau misalkan belum ada, silakan kosongkan. Pila gama, model IPK. kemudian nama orang tua. Sini nama ayah. Kemudian nama PPK ini sudah otomatis. Fotonya apa, kalian isi. Kemudian upload foto. Ini wajib, kalian isi ya. Usahakan fotonya, ini lah ya. Foto background sudah di studio atau di mana yang bagus. Kemudian juga jika sudah sesuai, kalian klik tambah. Detail. Oke, close saja. Kemudian kita lari ke SKL. Oke, sekarang kalian mengajukan. Oke, disini perhatikan kembali datanya apakah sudah benar, perihalnya apa, dan keperluannya apa, atau jurusannya siapa. Lalu ajukan. Nih, jika sudah keluar, pas sukses SKL, tidak terlalu kalian sudah tersimpan ke sistem. Sini perlu diperhatikan kembali, ada NPM, ada nama, untuk status, kalian bisa lihat ada keterangan proses. Nah, disini, keterangan proses ini akan kalian lihat, dan kalian ini, tunggu, sampai staff jurusan memverifikasi apakah SKL ini disetujui atau tidak. Oke, ini sudah diverifikasi oleh staff jurusan. Keterangannya sudah berubah verifikasi, kemudian tanggal pengajuan yang kapan, dan tanggal prosesnya kapan. Oke, jika sudah, disini ada tombol download, kalian bisa mengklik. Lalu, jika sudah terdownload, bisa kalian buka. Nah, ini hasilnya. silakan kalian cetak. Jika sudah sampai SKL, berarti proses tugas air telah selesai. Mungkin itu tutorial penggunaan aplikasi tugas air. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, penggunaan atau kendala, kalian bisa menghubungi staff jurusan atau admin disini. Kami isikan NPM, nama, email yang valid, kemudian program studinya apa, layanan yang dipilih apa, kemudian pesannya apa. Insya Allah akan dibalas oleh kami. Oke, jika sudah, mungkin itu. Oke, tambahan ya. Kalau misalkan, kalian lupa password nih, kalian bisa mengklik ini, lupa password. Lalu kalian tuliskan email apa yang telah kalian isi. Kemudian disini kalian pilih statusnya sebagai mahasiswa, lalu klik submit. Nah, silakan cek emailnya, lalu diklik, lalu ubah passwordnya. Itu saja. tambahannya. Terima kasih.